Lebih heboh, Pilkada tahun-tahun sebelumnya atau lima tahun yang lalu. Itu ada hiburannya, ada hiburan, ada dangdut, ada campur sari yang ambiar, ada band. Tapi kalau tahun sekarang, ngiring-ngiring setiap ya Pak, benar. Ngiring-ngiring setiap ya. Terima kasih. Ya, untuk memeriahkan cepenya dan dangdut. Ngiring-ngiring setiap ya Pak, benar. Please like, comment, and subscribe. Menurut saya Pak, Pilkada lebih seru tahun-tahun apa lima tahun yang lalu atau sebelum tahun ini. Karena, Pilkada di tahun sebelumnya itu kan, di waktu kita kampanye, pasti mengumpulkan masak gitu Pak ya. Entah itu di lapangan atau di gedung. Itu selalu rame Pak, selalu heboh. Karena orasi atau sebelum menyampaikan misi-visinya, itu selalu ada hiburannya Pak. Apalagi hiburan seperti dandut, band gitu. Itu lebih seru Pak. Nah, kalau Pilkada tahun ini atau tahun 2020 itu sepi Pak. Karena ya, kita tahulah kondisi bangsa kita sedang kena musibah atau pandemik Corona. Jadi, apa namanya. Ngiring-ngiring sedap, Pilkada tahun 2020 ini. Ngiring-ngiring sedap. Ngiring sedap, apalagi setelah Pak Presiden Pak Jokowi ngasih warning atau peringatan dalam Pilkada tahun ini. Itu ada klaster yang namanya klaster Pilkada, Pak. Baru pertama proses pendaftaran di APUD, itu terutama incumbent, Pak. Itu sudah mengerahkan massa, itu sudah melanggar aturan atau melanggar protokol kesehatan. Itu ngiring-ngiring sedap, Pak. Bagi calon-calon yang pertama, calon yang baru, kalau memang sudah diputuskan sama KPU, terutama KPUB di daerahnya mereka yang mau kampanye, harus benar-benar memerhatikan yang namanya protokol kesehatan, Pak. Terlebih-lebih, kalau misalkan ada keramaian, ada tanggung hiburan, mereka bersenang-senang berkumpul-kumpul masa banyak, nah itu kan sangat berbahaya, Pak. Terlebih, setelah pulang dari acara tersebut, mereka kan pulang ke rumah masing-masing. Jadi, bisa membayakan dirinya, bisa membayakan keluarganya, dan bisa membayakan orang lain, Pak. Terutama keluarga sendiri, Pak. Yang sudah disampaikan sama Pak Jokowi, itu benar-benar suatu peringatan, harus benar-benar di taati, karena klaster pilkada itu bisa berubah jadi klaster keluarga, Pak. Karena sangat bahaya itu. Jadi, itu tujuan Pak Jokowi, mengasih arahan atau warning kepada mereka, terutama penyelenggara pilkada, dan para calon-calon yang baru terutama, ya, mohon diperhatikan. Jadi, Pak Jokowi sudah mengasih peringatan atau mengasih warning kepada penyelenggara atau konsrestan, itu harus benar-benar dicermati. Bagi para tim suksesnya, terutama tim sukses para calon, agar berhati-hati dengan adanya keringatan dari Pak Jokowi, bahwa klaster pilkada itu benar-benar sangat berbahaya. Saran saya bisa kampanye melalui medsos, Pak. Jadi, itu lebih aman dan bisa bekerjasama dengan orang-orang yang bisa membuat YouTube, terus medsos yang lain-lain, itu malah sepertinya simpel, tapi aman, Pak. Daripada mengarahkan masa untuk tujuan memenangkan calonnya, tapi di sisi lain, akan menimbulkan resiko yang sangat besar, Pak, COVID-19 ini. Sangat berbahaya, Pak. Lagi-lagi, pesan Pak Jokowi itu harus benar-benar diperhatikan dan didengarkan, klaster pilkada ini bisa menjadi klaster keluarga. Itu sangat berbahaya. Dan ingat, bisa menjalin kerjasama dengan orang-orang yang ahli medsos. Bikin YouTube, itu akan sangat efektif. Dan ingat, tetap semangat, dan jangan lupa, kita bahagia. Terima kasih.